Dengan membawa senjata yang digenggam di tangan, seorang pria mendatangi Mapol Respacitan. Pria berjaket itu kemudian berteriak dan mengancam sumbari macungkan senjata yang digunakan kepada petugas kepolisian yang berada di ruang jaga. Dirasa membahayakan, para personil kemudian mencoba menghalau pria tak dikenal itu agar tidak melakukan tindakan kriminal. Dengan menggunakan alat berupa tongkat dan jaring yang dibentuk sedemikian rupa, polisi berusaha menangkap pria tersebut dan mengamankan senjata yang digunakan. Kegiatan ini merupakan bentuk simulasi petugas kepolisian resort pacitan dalam menghadapi ancaman serangan ODGJ maupun pelaku tindakan kriminal lainnya yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Sekaligus memperkenalkan senjata pelumpuh berupa jaring tongkat tangguh yang diciptakan sendiri oleh Mapol Respacitan. Jadi beberapa kasus yang viral pada saat ini yaitu orang gila maupun orang tak dikenal itu ada yang masuk ke dalam kantor kepolisian. Itu yang pertama. Yang kedua ada juga viral orang gila di luar bawa sajam. Ketika polisi ingin menghentikan dengan tembakan, orang tersebut kebal peluru. Sehingga itu sangat membahayakan bagi petugas kepolisian. Sangat membahayakan dengan orang-orang yang kebal peluru. Dan pernah ada kejadian juga sampai ada korban di pihak kepolisian. Oleh sebab itu cara-cara ini, ide ini terlahir memang dari pikiran saya sendiri. Saya panggil anggota saya, saya gambarkan, tolong bikin seperti ini untuk menghalau massa agar tidak timbul korban baik dari pihak pelaku maupun pihak petugasnya sendiri. Ini untuk menghalau orang tak dikenal ataupun orang dengan gangguan jiwa yang masuk ke kantor ataupun berada di tempat umum lainnya. Sehingga apabila itu terjadi, kita dengan sigat mudah untuk melumpuhkannya orang tersebut tanpa terluka baik dari pihak orang tak dikenal ataupun orang dengan gangguan jiwa maupun dari pihak personil polri itu sendiri ataupun dari pihak masyarakat. Dan masyarakat sebenarnya masih bisa mengadopsi alat-alat timin karena cukup kurang dan diangkat pun untuk orang dewasa masih bisa. Atas inovasinya membuat penjata pelumpuh serangan orang tak dikenal ini, Kapolres pun mendapatkan apresiasi dari Kapolda Jawa Timur. Bahkan diintruksikan kepada seluruh jajaran Polres sejawa timur agar dapat membuat alat tersebut sebagai serana antisipasi penyerangan yang berpotensi terjadi setiap saat. Pajitan